Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposit di aplikasi Bybit menggunakan dana atau lewat aplikasi dana. Oke, dan di sini aku sudah masuk di beranda awal aplikasi Bybit. Buat kamu yang belum punya akun Bybit, bisa daftar dulu aja ya. Untuk link pendaptaran dan juga kode referralnya, aku taruh di deskripsi video ini. Oke, jika sudah masuk ke tampilan yang kayak gini di beranda, pilih aja menu aset. Kemudian untuk top A, pilih di pendanaan. Klik setoran. Nah, pilih perdagangan dengan peer-to-peer ya, biar tanpa biaya. Oke, nah di sini posisikan dibeli ya. Di sini aku sudah beli, kalau yang ini jual, yang ini beli. Posisikan dibeli, kemudian silahkan pilih. Kamu bisa beli USDT, USDC, BTC, ETH, dan juga ENA. Aku posisikan aja di USDT ya, biar lebih gampang untuk jual belinya nanti. Next, di bawahnya silahkan pilih exchanger mana yang mau digunakan. Dan cari yang support dana ya. Nah, silahkan geser aja ke bawah. Dan semakin ke bawah, itu harganya akan semakin mahal. Silahkan cari aja. Atau kalau gak mau ribet, bisa cari aja yang transfer bank ya. Karena agak sedikit yang bisa menggunakan dana. Jadi kita pilih aja yang bank, kemudian nanti diin dananya transfer ke bank tersebut. Oke, kita cari dulu ya. Nah, misalkan yang ini nih. Yang paling atas, yang paling murah. Bisa minimanya itu Rp50.000 sampai dengan Rp62.000. Jadi silahkan cari ya. Di sini ada minimal Rp150.000 sampai Rp700.000. Sesuaikan aja dengan kamu mau top up berapa. Karena aku mau top up Rp50.000, jadi bisa pilih yang ini. Oke, yang paling atas yang ini. Kita klik aja beli. Aku mau beli Rp50.000 aja untuk contoh. Oh, harus ada satunya ya. Nah, kayak gini. Rp50.100.000. Kita klik beli. Oke, nah jika sudah. Karena kita mau pakai dana, kita klik dulu hubungi penjual. Dan konfirmasi apakah bisa bayar menggunakan dana. Kita klik. Dan silahkan kirim pesan apakah bisa bayarnya pakai dana. Sip. Langsung aja kita kirim. Dan tunggu jawabannya ya. Apakah bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, silahkan cari aja exchanger yang lain. Oke, kita tunggu dulu. Oh, yang ini tidak bisa guys. Jadi kita kembali aja. Batalkan dulu pesanannya. Oke, sekarang kita coba ganti dengan exchanger yang lain. Misalkan dari Ventura nih. Minimalnya Rp15.000 sampai dengan Rp9.000.000. Kita coba beli apakah bisa menggunakan dana. Nominalnya Rp50.000. Kemudian klik beli. Nah, sebelum bayar kita hubungi dulu penjualnya ya. Seperti biasa. Apakah bisa menggunakan dana. Langsung kirim. Dan tunggu jawabannya ya. Oke, dan dia balas bisa ya. Jadi kita bisa transfer menggunakan dana. Langsung aja transfer. Kembali dulu. Dan pilih bayar sekarang. Nah, disini untuk nomor rekeningnya. Silahkan disalin dulu. Atas nama Adventure. Oke, Rp50.000.000. Transfer. Kembali. Kemudian buka aplikasi dananya. Nah, disini pilih yang kirim. Pastikan untuk saldo dananya sudah cukup dan juga akun dananya premium ya. Pilih kirim ke bank. Tambah rekening bank baru. Untuk banknya, pilih yang BCA. Masukkan nomor rekening tersebut. Pilih simpan dan lanjut. Nah, namanya sudah sesuai ya. Adventure, Jack, bla 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 bla. Nominal Rp50.000. Ada gratis transfer ya. 10 kali per bulan. Jadi, gratis untuk transfernya. Jika menggunakan premium. Kita bayar aja. Bayar. Nah, disini aku menggunakan perifikasi wajah. Jadi, kita perifikasi dulu ya. Oke, dan untuk transfernya sudah berhasil ya. Kita cek detailnya. Nah, ini untuk detail lebih lengkapnya. Transfer Rp50.500.000 ya. Ada beli Rp500.000. Oke, sudah aman. Sudah terkirim. Jika sudah seperti ini. Kamu bisa kembali lagi ke Bybit. Kemudian, pilih pembayaran selesai. Pilih konfirmasi. Oke, dan tunggu sampai coinnya dirilis ya. Silahkan ditunggu aja. Atau biar cepat kamu bisa screenshot dulu ya. Untuk bukti transfernya di dana. Kita kembali ke dana. Nah, disini screenshot dulu aja. Jika sudah di screenshot, kita kembali ke Bybit. Hubungi penjual. Nah, disini silahkan kirim ya bukti transfernya. Pilih. Kemudian, konfirmasi. Nah, untuk bukti transfernya sudah berhasil terkirim. Oke, silahkan ditunggu ya. Sampai coinnya dirilis. USDT sebesar 3,09. Sekian, sekian, sekian. Oke, dan setelah menunggu beberapa menit untuk depositnya ini sudah berhasil masuk. Kita klik aja selesai. Kemudian kembali ya. Kita coba cek. Nah, bisa lihat di akun pendanaan sudah ada USDT sebesar 3,09 sekian-sekian. Untuk deposit. Dan agar bisa digunakan untuk trading ataupun membeli kripto, silahkan transferkan aja. Dari akun pendanaan ke akun perdagangan terpadu. Nah, seperti ini silahkan ditransferkan aja. Misalkan aku kirim semuanya. Tunggu sebentar. Nah, di sini di akun pendanaan sudah tidak ada ya. Sudah dipindahkan ke akun perdagangan terpadu. Oke, segitulah aja mungkin untuk secara deposit menggunakan dana ya di aplikasi Bybit. Nah, di sini sudah ditambahkan ke sini. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi kalau kalian suka dengan videonya. Di-check aja kalau kalian suka. Dan sampai bertemu di tutorial Bybit selanjutnya.